Keturunan-keturunan pengkhianat mulai mengacaukan sejarah, tapi nggak bisa, karena manuskripnya masih ada. Sehingga keluarga kami dituduh sebagai ante-ante Belanda, padahal keluarga mereka. Kami yang paling asli, biarkan saja. Di mana-mana yang asli itu nggak akan motot, biasa saja. Dia mau cerita apapun ini buktinya, sejarah tidak bisa dirubah. Mereka mau bahaya dongeng, bukan lagi sejarah. Nggak nyambung akhirnya sejarahnya, karena karangan, bukan kejadian. Nusantara ini lebih dulu ada, lalu Indonesia diproklamasikan? Ada yang bilang, oh berarti waktu itu Aceh bukan Indonesia. Seluruh kesultanan, keraton, kerajaan yang ada di Nusantara dulu, sebelum Indonesia lahir, itu mereka berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Makanya saya bilang, perpaduan suku, bangsa, kerajaan, semua yang ada di Nusantara ini disatukan. Menjadi satu pintu, yaitu pintu Indonesia. Namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut kesatuan? Karena bersatunya seluruh kerajaan yang ada di muka bumi Nusantara. Berbagai adat istiadat suku bangsa, ras, dan juga etnis bersatu. Lahirlah Indonesia. Kapan lahirlah Indonesia? Kapan lahirnya Indonesia? Kapan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari lahirnya Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Gitu. Dulu belum ada Indonesia dulu. Namanya Nusantara. Betul, 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 betul. Lagu ini sudah terbiasa kita dengar. Penciptanya adalah A. Mutaha. Siapa kan beliau? Tulisan H di depan namanya itu apa? Singkatan? Atau apa? H itu apa? H, Haji, Perhan, atau Huseb, atau siapa? Hal adalah sukatan dari Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Mutaha.